Hai guys ketemu lagi barengan garasi tujuh tujuh dan sekarang kita akan unboxing new toys dari NJ Crochet action bandable oke sekarang kita lihat packagingnya dulu kebetulan banyak ya kemarin dari di Toys Kingdom kalau nggak salah ya kemarin terus di indah kelihatan ada yang baru nih itu main yang baru terus lucu-lucu gitu di si karakter semua kayaknya kebanyakan ya terus kebetulan gue demennya Green Lantern jadi yaudahlah kita coba beli satu ganteng terus kita coba review buat teman-teman sama boxnya buat teman-teman biar sebelum beli bisa dilihat dulu secara apa namanya kualitas dan keren apa enggak nya oke let's start with the beginning of the packaging ini sorry gue deketin ya karena nama nggak gede begini ini ada tekan action bandable ini ada extra bandable possible extra possible untuk tiga tahun ke atas dan ini Jon Stewart ya Green Lanternya ada di Jon Stewart kemarin nyari Hell Jordan nggak ada jadi udahlah kita ambil aja nah ini NJ Crochetnya atau nih kayaknya makersnya nih pembuatnya kayak Mattel atau apa gitu kayaknya sih kayaknya Hai nah kita lihat di belakangnya nah ini nih nih kemarin semuanya di Toys Kingdom tuh ada ya semuanya itu ada Flash ada Batman ada Superman Wonder Woman sama Green Lantern Hai nah ini drawn by Jason Min Nance Jason Minz yang bikin with big hands and feet and slim limber limbs NJ Crochet action bandable are ready for hours of imaginative play ini atasnya ini bagian bawahnya oke dan kebetulan lagi diskon 50% hehehe dari 200 ribu jadi dibeli sekitar 100 ribuan lah gitu oke deh ya oke lah gitu kita coba kita lihat oke sekarang kita buka ya dan kita lihat disini oke sudah dibuka kelihatan dari sini gimana bentuknya dan ini mungkin gua pegang dulu ya Hai nih sebenarnya di terbuatnya dari kayak ya rubber gitu ya dan ini ternyata emang bisa di band gitu gitu Hai gitan kayak tak kayak dia enggak ada artikulasi tapi bisa dibengkokin sampai seberatas yang mau kita kiri sama kanan mana Hai keren juga lucu juga sih buat anak-anak sih suri terus ini tampak belakangnya ini nggak tahu kenapa nih Emang ada molding pertemuan molding-nya kali ya tasnya daging terusnya ada cincin ya ya cukup oke nah bisa tiba diri terus kita bikin bisa action-action kayak gimana kita bisa lihat oke ya oke lah ya untuk sebuah 100ribuan gitu dan ini kayaknya emang original sih bukan KW oke oh ini ada tulisan juga nih coba ya kelihatan ya now whether you can see this or not coba dilihat aja we see comics ya saya mau disikomis nah get in China oke icu sih dan mungkin kalau teman-teman mau beli cepet aja datang ke Toys Kingdom ya lagi banyak gitu dan dia langsung diskon gitu harga aslinya 200ribu diskon dari 100ribuan 99ribu something gitu aku lupa berapa di 100ribu oke gitu aja semoga bisa bantu teman-teman sebelum membeli jadi bisa dilihat dulu oke jangan lupa as usual like and subscribe garasi 2727 channel and see you on the next video peace out segala ya 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 ya